2 kg sabu ditemukan dalam box pikir mobil Polres Lamandau, Polda, Kalimantan Tengah menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari Kalimantan Barat Sebanyak 2 kg sabu dan 943 putir pil ekstasi berhasil disita dari 3 orang tersangka Untuk mengelabui polisi, sabu dan pil ekstasi disimpan dalam box pikir mobil Kapolres Lamandau, AKBP Bronto Budiono, Rabu 10 Agustus 2022 mengatakan Pengungkapan kasus ini berawal saat petugas setelantas menggelar razia di Jalan Trans Kalimantan, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, 14 Juli 2022 lalu Saat itu petugas setelantas curiga ada mobil menduk bus warna hitam yang ditumpangi 2 orang pria berhenti di kejauhan untuk menghindari razia Setelah didekati petugas dan diperiksa isi mobil, ditemukan bong dan alat isap sabu Sehingga keduanya diserahkan ke Sat Reskoba untuk diperiksa lebih lanjut Kemudian petugas Sat Reskoba menggeledah mobil tersebut dan menemukan 2 kg lebih sabu Serta 943 putir pil ekstasi yang disembunyikan dalam box pikir mobil Dari hasil pengembangan, petugas menangkap satu tersangka lainnya disampit Kabupaten Kota Waringin Timur selaku pemesan barang haram tersebut Kalau kita uangkan barang putih jenis sabu-sabu dan narkotika tersebut kurang lebih 4 miliar Pak Manda sebagai jalur lalu lintas antar provinsi dan mungkin ada arahan khusus dari Kapolda terkait peredaran narkotika Terima kasih rekan-rekan sekalian Pertama saya serah terima jabatan penekanan Bapak Kapolda adalah lambando tempat lintasan Daripada jalur internasional narkotika narkoba Dari Malaysia ke Indonesia dan tujuan Kalimantan Tengah Sehingga kami selaku kabores memerintahkan jajaran Baik polsek lantas terutama sabres narkoba Untuk melakukan penyidikan dan pengungkapan kasus narkoba tersebut Bronto menambahkan Dua orang tersangka pertama yang ditangkap merupakan kurir dan menerima imbalan 10 juta rupiah per 1 kilogram dari narkoba yang mereka bawa Ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Atau pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang ancaman pidana hukuman mati atau penjara sumur hidup Atau paling singkat 6 tahun Dari Nangabuli, Karamoy, Tabingan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi